Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan news update Warta Kota. Pasukan perlawanan di Libanon menggelar dua operasi dalam waktu 5 menit menggempur Israel. Mereka menargetkan bangunan hingga senjata yang digunakan pasukan pendudukan. Serangan tanpa jeda ini dilakukan Hezbollah pada Senin 8 Juli. Pada pukul 5 sore waktu setempat, para pejuang perlawanan Islam menargetkan barak Zibden di Sheba Farms, Libanon yang diduduki. Serangan dilakukan menggunakan senjata roket dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Pada pukul 6 sore mereka menargetkan lokasi Al-Rahab dengan peluru artileri dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Para pejuang perlawanan Islam juga membombardir pemukiman Hagoshrim dengan salvo roket Katsuya. Aksi ini dilakukan membalas serangan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah aman di Libanon Selatan. Bangunan yang digunakan oleh tentara pendudukan Israel di pemukiman Metula tak luput dari serangan. Tempat peristirahatan IDF ini diledakan menggunakan senjata yang sesuai. Di waktu yang berbeda, Hezbollah juga menyerang sebuah hotel. Menyebabkan terbakarnya bangunan hingga membuat warga histeris. Pendiri kolaborasi warga Jakarta Andi Sunilingga mengaku dirinya merupakan salah satu pendukung Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurutnya Anies lebih mungkin untuk bersama PDIP pada Pilkada Jakarta ketimbang melawan Ahok yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta serta lawan politiknya pada Pilkada Jakarta 2017 lalu. Alasan pertama dia mengatakan hal tersebut yakni karena meyakini bahwa memori publik terhadap Ahok sudah menurun jauh. Dia mengatakan itu merujuk beberapa hasil survei yang elektoral Ahok masih di bawah Anies. Alasan kedua menurutnya ada kelelahan di masyarakat terhadap konflik yang tak berkesudahan dalam kontestasi pemilihan seperti politik identitas yang pernah terjadi di Pilkada Jakarta 2017. Ex-juru bicara Anies pada Pilpres 2024 ini menilai Anies tidak pernah menggunakan politik identitas dalam setiap kampanye. Menurutnya itu adalah fakta. Politik identitas yang disanggakan kepada Anies selanjutut Ucok justru dinikmati oleh lawan politiknya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sekaligus Putra Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi KS Sang Pangharap mendatangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Jakarta Selatan pada Senin 8 Juli sore. Menurut KS Sang, kedatangannya ke markas PKS itu dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden PKS Ahmad Saiku. Ada pun ajakan silaturahmi yang PKS layangkan ke PSI demi mencari kesepahaman mengenai isu politik sekaligus membahas potensi kolaborasi termasuk dalam Pilkada Serentak 2024. Bahkan PKS telah belak-belakan mendoakan supaya KS Sang bisa maju dalam kontestasi pilkada baik di Jawa Tengah maupun Jakarta. Sementara itu pada hari yang sama Jokowi selaku ayah KS Sang kembali mengungkit doa dari orang tua berkait anaknya itu maju pada pilkada atau tidak. Saat terakhir kali Jokowi berbicara restu kepada anaknya, yakni pada akhir Oktober 2023, beberapa hari kemudian Gibran Raka Buming Raka ditunjuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. PKS sebut duet Anies KS Sang menarik Presiden PKS Ahmad Saiku, duet Anies Baswedan KS Sang Pangarap menarik untuk maju pada pilkada DKI Jakarta 2024. Hal itu Saiku sampaikan setelah PKS menggelar pertemuan tertutup dengan KS Sang dan para petinggi PSI. Hanya saja kata dia dalam usyawarah DPTP PKS telah diambil keputusan bahwa PKS akan mendukung duet Anies Baswedan Sohibul Iman. Jika ada usulan baru yang masuk untuk didukung di Jakarta, Saiku menegaskan usulan tersebut harus dibahas lagi di tingkat DPTP PKS. Belakangan sosok hakim Eman Sulaiman mencuri perhatian, usai menerima pra-peradilan Pegi Setiawan yang dituduh membunuh Vina Cirebon. Keputusan Eman Sulaiman menuai pujian dari banyak masyarakat lantaran kejanggalan penetapan tersangka Pegi Setiawan oleh Polda Jawa Barat. Terungkap pula harta yang dimiliki hakim tunggal dalam pra-peradilan Pegi Setiawan tersebut. Dimuat Kompas.id pada selasa 9 Juli, Eman Sulaiman yang bergerak pangkat pembina tingkat 1 dengan golongan 6B ternyata memiliki harta lebih sedikit dari hakim kebanyakan. Pria kelahiran Karawang, Jawa Barat ini hanya memiliki harta Rp294 juta. Harta Eman tercatat dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan, keras, dan sebuah sepeda motor seharga Rp6,5 juta, semuanya adalah hasil sendiri. Jumlah harta Eman tergolong jauh lebih sedikit dibandingkan dengan harta kekayaan yang dilaporkan sejumlah koleganya di Pengadilan Negeri Bandung. Berdasarkan penelusuran LHKPN, harta beberapa hakim di institusi tersebut tercatat mulai dari Rp1,3 miliar hingga Rp4 miliar. Harta kekayaan Eman yang jauh di bawah pejabat lainnya menjadi salah satu perbincangan teratas di media sosial X. Bahkan unggahan terkait harta Eman telah disukai hampir 7 ribu kali. Ratusan warga net pun mengomentari dengan apresiasi terhadap berita itu. Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan buruk dari polisi saat ditangkap. Berawal saat dirinya ditangkap pada 21 Mei 2024 seusai waktu maghrib di Bandung. Saat penangkapan tersebut, Peggy disebut telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Saat penangkapan, Peggy mengakui tidak mendapatkan pemukulan ataupun penyiksaan. Lantas saat di Polda Jawa Barat, dirinya mendapatkan perlakuan tak baik. Dari diduga penyidik yakni mendapatkan ancaman hingga pemukulan. Saat ditanya siapa yang memukulnya, Peggy menjawat sosok penguasa gedung. Diduga oknum polisi bukan tahanan namun penyidik. Selain itu, dirinya juga mengakui mendapatkan perlakuan buruk lainnya yakni usai dikunjungi oleh tim kuasa hukum serta keluarganya. Yakni kepalanya sempat ditutup plastik oleh diduga penyidik poli. Terima kasih telah menonton!